Memasuki hari ketiga seleksi paski beraka yang diadakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tanjung Pinang, hari ketiga dilanjutkan dengan seleksi PBB. Memasuki hari ketiga seleksi yang diadakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tanjung Pinang, sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus mendatang. Adapun hari ketiga seleksi ini dilanjutkan dengan tes PBB yang dilaksanakan di halaman Dispora Center Kilometer 9. Seleksi calon paski beraka tingkat Kota Tanjung Pinang ini cukup ketat. Peserta diwajibkan mengikuti seluruh tahapan seleksi dengan prosedur yang sudah berlaku. Asal sekolah, SMK Negeri 5, Tanjung Pinang. Tegak, berak, balik kanan, berak. Langkah tergap, maju, jalan. Balik kanan, jalan di tempat. Langkah, jalan di tempat. PBB adalah salah satu syarat yang paling kita utamakan dalam seleksi paski beraka. Ini meliputi penguasaan materi, sikap, gerakan, dan penampilan. Apabila ini tidak memenuhi syarat, maka tidak bisa lanjut untuk tes selanjutnya, yaitu untuk wawancara dan tertulis. Hari ketiga ini, untuk jumlah putri sudah cukup mendekati. Jumlah kurang lebih 38, yang laki-laki masih 80-an. Sehingga kita mengambil separohnya. Mau tidak mau, seleksi harus kita buang. Untuk mendekati daripada kebutuhan 16 putra, 16 putri Kota Tanjung Pinang, 6 putra, 6 putri untuk provinsi. Untuk ukuran anak-anak dalam penguasaan PBB sebenarnya kurang lebih saja. Namun di dalam penilaian itu ada penguasaan materi, ada sikap, ada gerakan. Rata-rata kena digerakan. Entah tangannya, entah gerakan kakinya, entah antara gerakan dan kakinya tidak seimbang. Itulah yang menjadi poin daripada penilaian hari ini. Pesan saya kepada anak-anak paski, ini sebagai media, bahwa apabila mau masuk KTN di Polri, minimal mereka mengenal. Mengenal daripada gerakan ini, karena pola dasarnya nanti PBB itu akan dipakai. Dipakai sampai kapanpun, baik jadi pegawai. Nama dan Syah TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.